hai 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 wabud urifah wabud urifah jawasu tarqil gusli biwudu'i usmana aridu Allah wa radiyallahu anhu ma aridu anhu wa bimaru ya wa bimaru ya anahu sallallahu alaihi sallam diperbolehkannya tidak mandi hari Jumat didilak wajib itu bisa diketahui dengan wudu'nya Sidina Usman Sidina Usman wudu' saja langsung berakat Jumat berarti mandi Jumat tidak wajib dan bahwa tidak mandi besar itu tidak boleh ialah berdasarkan riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bersabda barang siapa berwudu' di hari Jumat maka dia mengambil dia mengamalkan sunnah dan bagus wanikmat tapi barang siapa mandi di hari Jumat maka mandi itu lebih bagus daripada sekedar hanya hanya berwudu' orang yang mandi jenabat karena Junub ya bermimpi atau ngumpuli istrinya maka dia harus harus alirkan air ke badannya kedua kali jadi mandi pertama itu mandi jenabat kemudian mandi keduanya ini adalah mandi mandi Jumat dengan niat mandi Jumat apabila hanya mencukupkan diri dengan satu mandi maka cukup yaitu hanya satu kali mandi itu cukup tidak dua kali itu cukup dan dia akan mendapatkan keutamaan mandi Jumat kalau meniatkan kedua-duanya niat mandi jenabat dan mandi Jumat jadi harus ada niat mandi Jumatnya kalau tidak mau mandi dua kali jadi mandi Jumatnya itu sudah masuk ke masuk ke dalam mandi jenabatnya mandi jenabat sudah mendapatkan mandi Jumat ada seorang sahabat itu masuk ke rumah anaknya anaknya sudah selesai mandi lalu si ayah ini bertanya apakah kamu mandi itu tadi mandi untuk Jumat kata anaknya enggak bahkan saya tadi mandi jenabat lalu kata sahabat ini ulangi mandi kedua kali artinya mandi lagi kamu kemudian sahabat ini meruatkan hadis bahwa usul Jumati wajibun ala kulimuhtalimin itu yang disampaikan pada puteranya sahabat ini memerintahkan anaknya untuk mandi kedua kali untuk mandi jenabat Jumat karena dia tidak niat mandi Jumat hanya niat jenabat dan tidak mustahil tidak jauh dari benar juga nyerempet-nyerempet benar juga kalau dikatakan begini sebagai alasan tanpa niat mandi Jumat tanpa mandi kedua sudah dapat pahala mandi Jumat yaitu begini bahwa yang menjadi tujuan yang menjadi tujuannya mandi Jumat itu adalah agar tubuh ini badan ini bersih tidak bau sedangkan bersih itu sudah sudah berhasil tanpa niat ngapain harus ada niat kalau tujuan mandi Jumat itu adalah bersih ini bisa juga pembelaan untuk tidak mandi lagi kemudian akan tetapi alasan ini bahwa yang menjadi tujuan mandi Jumat adalah yang penting bersih tanpa niat sudah bersih dengan mandi jenabat itu tetapi alasan ini menjadi menjadi cacat di dalam wuduk juga wuduk kan sudah bersih kenapa masih dianjurkan mandi Jenabat sedangkan mandi Jumat itu di oleh syarak dibuat sebagai kurbah, sebagai ibadah jadi harus harus dianjurkan harus ada perintah untuk mencari harus mencari keutamaan itu keutamaan kurbah ibadah mandi Jumat itu jadi tidak cukup bersih tetapi harus ada niat tersendiri mandi Jumat kalau ada orang yang sudah mandi Jumat kemudian dia hadas dia ke WC atau buang air ya cukup wuduk mandi Jumatnya tidak batal tidak wajib mandi lagi untuk dapatkan kesunatan soal mandi Jumat tetapi yang lebih lebih bagus ialah hindari untuk berhadas itu jangan jangan buang air kalau sudah selesai mandi Jumat yang ketiga yang ketiga dari pembahasan hari Jumat itu adalah berhias berdandan berdandan itu disunahkan di hari Jumat ini berdandan itu ada tiga macam yaitu pakaian dandan pakaian dan bersih bersih dan mewangikan bau bau badan bau pakaian ada pun kebersihan di hari Jumat ialah caranya dengan bersiwak dan mencukur rambut dan memotong kuku dan memotong kumis kumis bukan cukur dipotong kumisnya jangan sampai menutupi bibir dan 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 hal-hal yang disunatkan yang sudah diterangkan di kitab butlahara sahabat ibn was'ud berkata barang siapa memotong kukunya di hari Jumat maka Allah akan mengeluarkan penyakit dari dirinya dan Allah akan memasukkan obat penyembuhan pada tubuh orang itu ibn was'ud ibn was'ud itu mungkin ini kalau wahabi dikatakan bid'ah ibn was'ud dikatakan bid'ah asal pokoknya bid'ah harus sunnah harus sunnah harus nyunnah apabila dia sudah masuk pemandian masuk kamar mandi air panas di hari kamisnya atau hari Rabu nya maka tujuan kebersihan sudah dia dapatkan sudah berhasil maka tinggal berwangi-wangi pakai parfum di hari Jumat ini dengan menggunakan parfum yang paling bagus paling harum yang dia miliki tujuannya agar agar dia mengalahkan bau-bau tidak sedap di badannya itu di kalahkan oleh bau harum itu dan tujuannya agar dia bisa memasukkan bau bawang itu ke dalam hidung para hadirin yang ada di sandingnya di kanan kirinya di samping di dekatnya parfum untuk orang laki-laki yang terbaik adalah yang terbaik adalah parfum minyak wangi yang baunya terasa warnanya tidak jelas artinya yang berwarna bening seperti berarti ambar katanya minyak ambar wawawati bin isai kalau parfum untuk orang-orang perempuan itu yang paling bagus adalah parfum yang warnanya terlihat tetapi baunya tidak begitu sedap eh tidak begitu sumerba tidak begitu terasa waru ya darika afil asari keterangan itu ada di sebuah hadis ada hadis Imam Syafi'i berkata barang siapa barang siapa pakaiannya itu bersih maka maka sedihnya akan berkurang kesusahannya akan berkurang barang siapa baunya sedap barang siapa baunya wangi maka akalnya kecerdasannya akan makin bertambah eh tidak nyebong terus ya eh tidak nyebong tidak dungu ada PKI tidak dirasa tidak ada PKI sudah buta mata hatinya wa amalkiswatu fa'ahbhuha'al bayaduh minasiyabi ada pun pakaian itu yang paling bagus yang paling dianjurkan ialah warna putih pakaian-pakaian yang berwarna putih idh ahabbus yabi ilallah ta'ala al-bayaduh karena pakaian paling yang disukai oleh Allah adalah yang putih-putih dan jangan sampai memakai pakaian yang yang ada unsur terkenalnya apa itu pakaian yang norak ya pakaian norak jangan dipakai itu tidak termasuk sunnah nabi wala 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 fadlun berni